Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku semua yang dirahmati Allah Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan iman Sehat dan tentunya semangat ya Bagaimana kabar kalian? Setiap pergantian gerakan Antara gerakan satu dengan gerakan lainnya Dalam sholat itu kan Bacaannya takbir Kecuali ketika iktidat Nah ini kan beda sendiri Nah itu bisa dijelaskan itu Pak Kalau jawaban guru saya Itu dulu amannya Karena syariatnya begitu Tapi kalau kita boleh menganalisis Dengan redaksi bacaannya itu Samia Allah liman hamidah Itu berarti kan Allah Mendengar Samia Allah Allah mendengar siapa yang memujinya Samia Allah liman hamidah Allah mendengar siapapun yang memujinya Nah artinya kenapa? Kalau kita nalar ya Terkaitannya pasti dengan gerakan ruku dan sujud Karena iktidat itu kan diantara ruku dan sujud Sedangkan doanya diantara ruku dan sujud Yang di majelis Tarji Muhammadiyah Yang paling roceh adalah Subhanakallahummarabbana Wa wikhamdikallahumma firli Jadi Masujinko ya Allah Ya Tuhan kami Dan dengan memujimu Maka ampunilah dosa-dosa Dan dengan memujimu Ampunilah dosa-dosa Saya rasa kaitannya ke situ Jadi Dengan memujimu Ampunilah dosa-dosa Maka ketika Samia Allah liman hamidah Allah Mendengar siapa yang memujinya Artinya Dengan sholat kita itu Pasti Allah ngampuni Karena Allah memang mendengar Ya syaratnya ya tadi Khudrul kolfi tadi Menghadirkan hati Karena ini kuncinya sholat Ketika sholat itu lalai Ya sudah Jadi Kuncinya orang sholat Dan Enggak sholat Itu kata kuncinya itu Diingat atau lupa Ingat atau lalai Dari menghadap Allah itu Kalau hati kita lalai Ya sudah Menurut saya Itu berarti lalai Meskipun ragamnya sholat Tapi dia jiwanya Dia tidak Tidak sholat Bahaya sekali Makanya Sahi soy soni Yang penting Keling khususya Allah Minimal Pas tabbira tulipom Nanti pas salam Gelingan Atau pas di tengah-tengah sholat kok Ketika Tiba-tiba pikirannya Melantur kemana-mana Ya ditarik lagi Yang penting ada usaha Untuk selalu mengingat Allah Ada usaha Ada pun nanti Kalau ternyata Kadang-kadang kok lalai Ya kita doa saja Makanya ketika Khayyallat sholat Doanya kan Intinya disitu Jadi Ngunggol ke dalam anak-anak semuanya Kita pas sholat Gimana Gitu Yang pas Tidak Sudah Allah itu pasti dengar Apa yang kita inginkan Makanya Setelah itu sujud Maka dalam sujud itu Perbanyaklah doa Jadi selain doa sujud Boleh nambah doa-doa yang lain Boleh diperkenankan Silahkan saja Apapun itu Apapun itu Yang penting Tidak boleh di luar Bahasa Arab Jadi kalau kita itu Doanya ya pakai bahasa Arab Misalkan kayak Boleh doa itu boleh Tapi kalau pas sujud Subhanakallah 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 Tapi kalau nanti Tapi kalau maling maling ulama Itu biasanya Diutamakan itu Ketika pas sujud yang terakhir Jadi kalau kita pas Sujud yang terakhir Maksudnya ada beberapa ulama Sujud yang terakhir Itu lebih lama Dibanding dengan Sujud-sujud yang lain Karena di sujud yang terakhir Itu lama Kayak Enggak rela Subhanakallah Mau berakhir Enggak rela Jadi kayak pengennya Masih berlama-lama Jadi begitu Atau Setelah Tashahud Jadi nanti Setelah Tashahud Ada doa-doa Tambahan Itu juga Diperkenalkan Jadi gitu Saya kira Kenapa Kenapa Tidak pakai Takbir Karena Itu tadi Berfokusnya Pada Doa Jadi kalau Sholat itu kan Harapannya Allah mengampuni Dosa kita Allah memberikan kita Betunjuk Allah Memberikan kita Solusi Atas segala Masalah kehidupan kita Kemudian Allah juga Mengabulkan Permohonan-permohonan kita Kurang lebih Maksudnya begitu Maka dalam Iktidal Kita harus yakin Bahwa Allah Maha pendengar Atas apa yang Kita Katakan Atas apa yang Kita panjatkan Atas apa yang Kita Doakan Saya rasa Dengan rukuk Bacanya Kemudian Duduk Di antara Dua Sujud Duduk Di antara Dua Sujud Kita ketika Pas Sujud Menikmati Betul ya Menikmati Sujud Karena Anak-anak Perlu tahu ya Bahwa Iblis itu Dulu gak bisa Di perintah Allah Untuk Sujud pada Adam Saja Dia Gak Mau Paling Tidak Kita itu Harus Mentaati Perintah Allah Karena Bagaimanapun Juga Perintah Allah Jangan Semuanya Terus Di logika Karena Ada-ada Di luar Logika Seperti Nabi Ibrahim Dulu Di perintahkan Oleh Allah Sembelilah Putra Kalau Maka Logika Ya Allah Gimana Namanya Anak Sendiri Kok Sembeli Apa Allah Itu Gak Mikir Kalau Logikanya Orang Sekarang Tapi Allah Itu Hanya Butuh Hambanya Taat Makanya Ada Perintah Dan Larangan Allah Itu Kuncinya Hanya Taat Saja Wih Seperti taat Tengok Huzil Perintah Ayo Selang Kau Nihawai Rasa Kau 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 Menggunakan Akal Berlebihan Untuk Masalah Masalah Menta Perintah Allah Analisis Perintah Allah Nanti Khawatir Seperti Iblis Sehingga Dia Mali Protes Ya Allah Kalau Aku Sujud Kalau Makhluk Ini Sore Yang Baru Diciptakan Sedangkan Aku Ini Lebih Mulia Karena Iblis Ibadah Sudah Ribuan Tahun Sebelum Nabi Adham Diciptakan Ada Makhluk Baru Yang Memuliakan Karena Para Ulama Ada Beberapa Pendapat Tafsir Sujud Yang Dimaksud Allah Dalam Sisi Sujud Memuliakan Ada Mana Seperti Itu Inilah Bahayanya Kalau Kita Menjalankan Perintah Allah Itu Untuk Perkara-perkara Yang Didiamkan Itu Karena Itu Adalah Apa Bukannya Allah Itu Lupa Anda Itu Rahmat Bagi Kita Kalau Didiamkan Allah Berarti Itu Menumai Misalkan Yang Kita Diperintahkan Shulatlah Lima Waktu Misalkan Perintah Shulatlah Lima Waktu Suratnya Bagaimana Apakah Panjang Panjang Atau Yang Pendek Suratnya Pas Apa Tidak Dikus Allah Terus Turun Malaya Suratnya Pas Zuhur Al-Bakor Al-Nah Ya Bukan Itap Allah Mas Satu Sing Isok Do Alhamdulillah Sing Cili Rappoko Karena khawatirnya Kita Itu Nanti Gini Loh Orang Menilai Panjang Pendek Panjang Pendeknya Ayat Padahal Ada Banyak Ayat Sing Punya Kelebihan Isi Contoh Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Kita Mumpung Dikasih Kesempatan Allah Bisa Sujud Berdoa Yang Banyak Memohon Pada Allah Yang Banyak Memohon Saja Pada Allah Yang Banyak Jangan Sampai Seperti Bani Israel Paling Gahit Peninggahi Mungkin Itu Apalagi Yang Kelewatan Itu Tadi Kalau Dua Diantara Dua Sujud Doanya Begini Allah Maghfir Li Warhamni Wajburni Wahdini Warsubni Ada Berapa Kata Allah Maghfir Ya Allah Ampun Ila Aku Warhamni Kasihan Ila Aku Ma'adiri Dikasihani Lemah Tak Berdaya Makhluk Lemah Untuk hidup Kita Minta tolong Kana Allah Memang Harus Dikasihani Kita Ditutup Kirung Mati Sudah Layak Dikasihani Untuk Makan Bertahan Hidup Kita Sudah Perjuangan Tapi Untuk Mati Itu Proses Layak Dikasihani Makanya Allah Maghfir Li Warhamni Wajib Wajib Itu Cukup Ila Kalau Kita Menjadi Hamba Allah Yang Cukup Pagi Enak Kecukupan Apa Apa Itu Kita Ada Kita Mau Misalkan Kalau Kita Mau Menyekolahkan Anak Biasanya Wira Dindik Pas Anak Sekolah Enak Duit Cukup Mau Makan Cukup Anak Sekolah Butuh Sanu Cukup Butuh Mobil Cukup Motor Cukup Cukup Berada 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 Jalan Yang Benar Pada Agama Islam Solat Saja Masih Dalam Salah Satu Baca Doanya Juga Duduk Di antara Dua Sujud Wah Dini Tujuh Kilat Anak Semuanya Yang Terahmati Allah Semuanya Yang Menyaksikan Tayangan Ini Kita Itu Ora Entuk Rumongso Suci Orang Untuk Suci Orang Untuk Demikian Karena Setiap Manusia Tidak Tahu Endingnya Tahu Endingnya Bagaimana Maksud Saya Tahu Endingnya Bagaimana Saat Ini Kita Paham Agama Solat Terahmati Rajin Terus Korani HP Coba Misalkan Nanti Kalau Diuji Allah Tiba Tiba Didatangkan Wanita Cantik Sekelas Artis Kaya Raya Punya Jabatan Suka Dengan Kita Tergila Gila Dengan Kita Coba Baya Yang Elek So Ditolak Nom Ayu Suge Gimana Pak Mau Jadi Suami Saya Saya Siap Jadi Istri Kedua Mas Allah Ini Kan Jauh Jauh Kita Gak Tau Gak Tau Bener Gak Tau Atau Ketika Kita Nanti Pas Posisi Seperti Ini Diberi Penawaran Misalkan Kita Nanti Jadi Anggota Dewan Bias Anggota Dewan Setelah Jadi Anggota Dewan Giming Inggo Pak Fauzi Jedengan ACC Proyek Ini Jedengan Saya Kasih Satu Miliar Siapa Yang Bisa Nolak Apakah Kita Bisa Nolak Allah Kita Tidak Tau Makanya Kita Butuh Bantuan Allah Kita Butuh Kekuatan Allah Karena Manusia Itu Kadang Kadang Mihar Niyun Imannya Itu Naik Turun Imannya Naik Turun Al Iman Ya Zidua Yang Mus Naik Turun Maka Kita Harus Minta Petunjuk Oleh Allah Termasuk Dalam Salat Ini Dalam Doa Ini Tadi Kita Masih Kita Petunjuk Wah Dini Jadi Anak Sekalian Ojo Sombong Kita Ini Tidak Tau Akhirnya Kita Seperti Apa Maka Ketika Dalam Duduk Di Antara Dua Sudut Allah Mab Wirli War Hami Wajaburni Wah Dini Waz Zubni Dan Berikanlah Rezeki Kepada Sekarang Gini Saja Kenapa Kita Harus Memohon Rezeki Pada Allah Memohon Rezeki Pada Allah Karena Memang Kita Rezekinya Sudah Ditaker Sudah Diatur Oleh Allah Jadi Salah Kalau Kita Mengatakan Bahwa Kalau Kita Tidak Mencari Rezeki Salah Atau Kita Kalau Diam Di rumah Tidak Ada Rezeki Salah Rezeki Itu Sudah Diatur Semuanya Oleh Allah Rezeki Itu Ada Banyak Macamnya Ada Rezeki Yang Diusahakan Ada Rezeki Yang Tidak Diusahakan Sama Saja Misalkan Tiba Tiba Disini Kita Di SMP Kita Seperti Ini Tiba Tiba Ada Kunjungan Misalkan Tiba Tiba Dari Pengusaha Misalkan Saja Ini Untuk Dakwa Bapak Ibu Guru Dini Yang Terusuruh Semua Guru Dikasih Uang Satu Juta Misalkan Kok Murah Men Pengusah Tinggi Ilmu Pengentauan Pendidikan Misalkan Itu kan Tanpa Dinyambut Gawih Allah Mengutus Hambanya Yang Lain Sebagai Wasilah Rezeki Tetap Dari Allah Jangan Sampai Kita Menghubur Ini Menghubur Ngerti Ini Nyambut Gawih Karena Kita Bekerja Karena Kita Kerja Keras Siapa Kita Kok Sombong Amat Menyombong Ikhtiar Kita Jadi Kalau Kita Wazuk Kita Minta Rizki Yang Allah Lantas Ngapain Kita Bekerja Bekerja Adalah Ibadah Jadi Bapak Ibu Guru Bekerja Itu Ibadah Bapak Ibu Kalian Bekerja Di Rumah Pengusaha Dodolan Online Pakul Kelambi Pakul Rambak Pakul Pecel Pakul Pakul Iwak Cumpang Itu Semuanya Bagian Dari Ibadah Maka Bekerja Kelibadah Kita Kepada Allah Jangan Sampai Kita Itu Mikir Kita Bekerja Untuk Mencari Rizki Tapi Kita Bekerja Untuk Beribadah Kepada Allah Karena Hakikatnya Rizki Sudah Diatur Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Buktinya Banyak Petani Petani Yang kemarin Kena Proyektor Ya Kena Apa Lewat Minyak Pertaninya Apa Tiba Tiba Jadi Milyar Menyangka Gak Mereka Gak Tahu Kita Nanti Juga Bisa Begitu Misalkan Tiba Di bawah Rumah Kita Ada Hilang Minyak 20M Misalkan Ya Itu Gampang Saja Tapi Ini 20M Seneng Biasa Wai Karena Tanda Kita Mencintai Dunia Ketika Kita Mendapatkan Uang Kita Bagian Tapi Ketika Kita Menyedekahkan Itu Menderita Itu Tandanya Kita Cinta Dunia Tapi Kalau Tanda Cinta Kita Cinta Akhiran Itu Untuk Duit Biasa Wai Tapi Esok Dengan Uang Kita Itu Bagian Kita Itu Semuanya Itu Kalau Duduk Diantara 227 Jadi Pas Duduk Diantara 27 Kalian Jogor Ramahan Tau Adak Adak Nyeun Pak Kampun Teng Lambih Nges 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 Orang Gila Di Jalan Tidak Orang Gila Ketika Tidak Nges 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 Akal Artinya Nges Akal Itu Apa Yang Dia Ucapkan Itu Lost Control Dari Pikiran Kita Sholat Lost Control Atas Apa Yang Kita Ucapkan ini berbahaya sekali maka yuk APA, ayo anak-anak semuanya sholatnya dimaknai dihayati, atas apa yang kita ucapkan, kita harus kendalikan dengan akal kita kita paham betul, sadar betul atas apa yang kita ucapkan mengatakan Bu Hafif memang benar-benar harus sadar harus, harus kalau tidak gitu nanti repot ya selanjutnya Maman Pak selanjutnya tasarut ya ada tasarut awal dan tasarut akhir tasarut awal, tasarut akhir itu yang dibaca kan bersama dibaca sama jadi kalau kalian ingat baca tasarut gimana atas hiya tulilah wassalawatu wa tayibah assalamualaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barukah assalamualaika wa ala ibadillahi salikhin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh ini biasanya disebut tasarut tasarut jadi ketika kita baca ini ya anak-anakku semua yang diramati oleh Allah yukudu dihayati atas hiya tulilah atas hiya tulilah jadi segala kehormatan wassalawat dan salawat salawat itu ada yang memaknai dan kebahagiaan ada yang memaknai apa namanya dan yukus kebahagiaan dan kebahagiaan atau rahmat jadi kalau kita itu atas hiya tulilah segala kehormatan wassalawat kebahagiaan atau rahmat watayibah dan kebagusan atas hiya tulilah jadi apa namanya kehormatan rahmat atau kebahagiaan dan kebagusan itu milih Allah atas hiya tulilah wassalawat watayibah jadi semuanya kuapeika dengan negusi Allah jadi dimaknanya kita pastasal gitu artinya semuanya itu yukah gungani pengeran kagunggani kususya Allah jadi kita itu yuk kehormatan apa itu yang kita cari misalkan kita itu masih pengen dihormati orang dan penghormatan yang seperti apa yang kita inginkan karena semuanya itu mutlak mirip Allah kita kita mendapatkan apa kasih sayang rahmat kebahagiaan ya itu juga pemberian Allah maka ini kunci ya anak-anak sekalian capkan baik-baik kalimat ya Pak Polsi penting bahagia dan tidaknya kita dalam hidup ini adalah tergantung seberapa banyak kita mengingat Allah kalau kita itu lost goal dari mengingat Allah sangat jendela harta punya tahta bahkan punya keluarga yang menurut orang lain itu menyenangkan tapi kalau lalai dari Allah maka hatinya dipenuhi dengan was-was ketakutan bisikan-bisikan dari setan bahwa-bawa hartanya mungkin saat-saat habis ya mungkin usianya ya itu kesehatannya dan lain sebagainya pokoknya uribet digaikan ruwet dia menjadi waktunya itu habis kayak gurgung-guledit jadi tiba-tiba dia menua tanpa dia sadari jadi gue sibuk sibuk ulangan sibuk dodolan sibuk reka apa ini input tapi kalau orang itu dengan penuh dengan kasih sayang Allah dengan cinta maka pasti bahagia senajan pas-pasan bahagia rezekinya berkah nah ini penting tadi kita kan mohon pada Allah rezeki ya rezeki yang berkah dan tidak berkah dibedah jauh rezeki yang misalkan ya rezeki berkah cuma 1 juta itu awet kita gunakan awet tapi kalau kita punya rezeki sepuluh juta enggak berkah itu biasa nih enggak awet enggak awet patahannya gampang terasa aneh pengen gaji saya yuto aku kurang saya ini gaji sepuluh yuto kok yuk bodoh berarti mungkin ada yang tidak berkah dari rezeki kita setelah itu selawat kan setelah itu selawat Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim wa bari ala muhammad wa ali muhammad kama barota ala ibrahim wa ali ibrahim innaka kami di simbol di simbolnya setelah ini Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kita itu berdoanya ya Allah berikanlah kebahagiaan atau rahmat kepada nabi muhammad dan keluarganya Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad jadi untuk wa ala ali muhammad ini ada dua makna yang para ala muhammad menaksirkan dua sing siji itu keturunan kancing nabi sing keloro itu bisa dimaknani memati kancing nabi tapi ya rata-rata kita seringnya pahamnya itu yang mana paling kuat adalah keluarganya nabi maka dari itu kita sampai hidup sampai sekarang kita masih menemukan banyak keluarganya nabi keturunannya nabi yang kita kenal dengan para abak para ya banyak juga yang keturunan nabi muhammad tapi sudah tidak kelihatan tapi nasabnya ada kalau kita silaturahim pada beliau beliau biasanya bisa dijelaskan dari sini dari sini tetap ketemu dari nabi muhammad kemudian selanjutnya kama soleh ta'ala ibrahim wali ibrahim sebagaimana rahmat kebahagiaan kebahagiaan yang kau berikan kepada nabi ibrahim dan keluarganya kenapa yang menjadi apa namanya nabi yang menyeimbangi atau yang diinginkan itu nabi ibrahim alaih islam karena nabi ibrahim itu pertama adalah bapaknya para nabi dan rasul yang kedua nabi ibrahim ini adalah nabi yang melahirkan banyak nabi dan rasul jadi dari nabi ibrahim lahirlah nabi iska alaih islam saudaranya nabi ismail beda ibu dari ibunya sarah nabi iska ini punya anak yakub nanti dari nabi yakub ini turun ke bawah sampai nabi isya alaih islam nabi-nabi banyak nabi-nabi banyak sedangkan nanti dari nabi ismail dari ibunya yang dari siti ajar itu kemudian nanti menurunkan nabi adung nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi memang nabi Muhammad ini didoakan biar seperti nabi ibrahim yang anak turunnya itu juga soli-soli menjadi para nabi menjadi para wali yang dimuliakan Allah berarti setelah nabi Muhammad wafat kan gak ada nabi berarti setelah nabi Muhammad tidak ada anak turunnya insyaallah beliau-beliau ini menjadi imam besar menjadi wali Allah yang layak ditelandangi oleh umat sekarang kita juga banyak tahu dimana mana banyak keturunan nabi yang menjadi rujukan kita dalam beribadah menjadi rujukan kita dalam beramal soleh dan sebagainya itu banyak sekali itu dari sisi salawat tadi baru dari salawat Allah Allah masul ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salai ta'ala ibrahim wa ala ibrahim wa barit ala Muhammad dan bergailah nabi Muhammad sallallahu mw'alui wa alih Muhammad dan keluarga nabi Muhammad sallallahu mw'alui Kama Barat Ta'ala Ibrahim Sebagaimana Engkau berkahi Nabi Ibrahim Kama Barat Ta'ala Ibrahim Wa'ali Ibrahim Dan terturunannya Nabi Ibrahim Dan keluarganya Nabi Ibrahim Innaka Hamidu Majid Sesungguhnya Engkau Ya Allah Maha Mulia Laki Maha Terpuji Maha Terpuji Laki Maha Mulia Hamidu Majid Maha Terpuji Laki Maha Mulia Jadi anak-anak semuanya Ini penting ya Kita itu berpas Ngocota Syahud itu Dipastikan kita nyadari Atas apa yang kita baca Maka kalau kalian itu loh ya Posoni angil Pososunai Posoni angil Pososunai angil Solat sunai angil Sedekah yurung-urung pate-pate Maka perbanyalah sholawat Banyaklah sholawat Sehingga kita itu Syukur-syukur Nanti diberikan oleh Allah Nikmat Anugrah Bermimpi Berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena ini Keindahan Kalau kita tulis Ketuk kanjeng Nabi itu Dari padan Salih karo gajinya Juga itu Sepuluh Itu mending ketuk kanjeng Nabi Karena disitu banyak keberkahan Disitu banyak keindahan Disitu terdapat kebahagiaan Mendamaikan hati Menyenangkan hati Kalau diingat-ingat Wajah Nabi Maka setiap kesulitan kita itu Mengingat wajah beliau saja Itu sudah musnah Atas izin Allah Atas rahmat Allah Atas rindu Allah Itu Dibanding 10 kali lipat Dan sekitar naik Sampai segitu Nah ini kaitannya dengan Bacaan sholawat Di dalam tajahud Tajahud awal Maupun tajahud akhir Kalau di APD Nya Muhammadiyah Itu ya baca tajahudnya Untuk tajahud awal Dan tajahud akhir Itu juga Sama Dibaca Dibaca Lengkap Jadi nanti ada doa Biasanya doa setelah tajahud Biasanya misalnya Salah satu contohnya Misalkan ada Doa ketika tajahud Akhir Itu salah satu contoh Itu salah satu contoh Nanti kalau mau doa tambahan yang lain Bulit Ya enggak apa-apa Karena Bulit Penambah doa Ketika sujud akhir Atau Apa namanya Ketika sujud Atau ketika Sebelum salam Itu dipermenangkan Silahkan saja Kalian mau pilih Nah terus yang paling penting Poin akhirnya adalah Salam Itu tadi perlu dibahas Kita kan minta tolong Allahumma ini awdubika Ya Allah Aku berlindung kepada engkau Allahumma ini awdubika Aku berlindung Sungguhnya Aku berlindung kepada engkau Dari apa? Min adali jahannam Dari siksa jahannam Ini siksa neraka Harapannya Para siswa SMP Mambadiyal Bawasar Mugi-mugi Rasah perlu Onosik mampir ngerokok Rasah piknik ngerokok Rasah Langsung kembangin Loh busurku Jadi Allahumma ini awdubika Min adali jahannam Wa min adali jahannam Dan juga siksa kubur Kubur itu gerbang Gerbang akhirat Jadi biasanya Kalau orang itu dikubur itu Akhiratnya pasti bahagia Kalau dikuburnya dia menderita Akhiratnya belum tentu menderita Kok begitu? Ya Karena kalau orang yang dikubur ini Yang penting dia Taufid ya Terus lebih kubur Pertama disiksa Siksa itu bisa dipadamkan Bisa dikurangi dengan doa-doa Satu dari sanak keluarganya Dua dari saudara muslim yang lain Makanya kita kelepas selanjutnya Jangan pernah lupa Bahwa doa-doa kita Untuk orang yang mati Itu sangat penting bagi mereka Maka ini jangan kita Apa namanya Abaikan Pokoknya selalulah berdoa Untuk saudara-saudara kita Khawatirnya mereka Dilupakan oleh anak keturunannya Kan sakit Tapi kan setidaknya masih dapat Doa dari Saudaranya Seagama Tadi lanjutnya Itu fitnah hidup dan mati Fitnah itu ujian Berarti mati ujiannya Karena ya memang Hidup di dunia Kita ujiannya jelas Ini akhirat Keadaan di alam sana Cuman mereka di alam sana Itu sebenarnya juga Mengalami kehidupan Sebagaimana kita disini Kegurbedo alam Alam barzah Alam penantian Yang mati Itu hanya raganya saja Atau juga dibayang Kata-kata Konsletnya orang itu gini loh Yang dipaham Ini Nek mau mati Kaya mau turmu Mutlak Jadi waktu mutlak Ini sekiaman Padahal enggak gitu Enggak gitu Karena kan kita Kalau bedanya kan Kalau tidur Kan kadang-kadang kita Ada mimpi Nah cuma besok Ketika Apa namanya Di alam barzah Yosadwe Jasad kita Di kubur itu Cuman penuh kita Di alam barzah Akan kita Lebih terbuka Karena kita Di dunia kan Ini uji Fitnah dunia Kita ini kan diuji Dulu Kita itu Sudah bersahadar pada Allah kan Di alam barzah Kelinga enggak Enggak Makanya tugas kita Itu ngiling-ngiling Semanti lagi Kelinga Karena kita Itu dunianya Ruh Dimensinya Ruh Ketika kita Sudah Sudah Terpisah dari jasad Ruhnya Bangun Itu langsung Memorinya Teringat Takut Ternyata Ketika saya Diuji Dengan jasad Manusia Jasad Manusia Saya lalai Saya lupa Saya cenderung Mencintai Dunia Kubur dunia Diuji Dengan Lawan jenis Diuji Dengan Harta Diuji Dengan Jabatan Kita Terlena Kemudian Kita Kemudian Mendewakan Jasad Mendewakan Tubuh Facial Macam-macam Berawati Tapi Tidak Tau Urusan Akherat Tidak Pernah Dipikirkan Kan Gitu Betul Nah Ini Yang Kita Perlu Sadari Fitnah Hidup Dan Mati Mengadari Itu Ujiannya Maka Kita Bantu Mereka Dengan Doa Dan Dari Buruknya Fitnah Dan Ini Memang Perlu Diketahui Bahwa Dan Dan Dajjal Yang Asli Dajjal Yang Sesungguhnya Yang Menjadi Penanda Kiamat Kubru Itu Kemungkinan Besar Kemungkinan Besar Itu Selama Beberapa Tahun Terakhir Ini Dari Tahun-tahun Dari Mungkin Orang Mungkin Orang Tetapi Nek Umpok Mone Kita Menemui Dajjal Ya Sudah Kita Punya Iman Pada Allah Insya Allah Terbantu Karena Mohon Maaf Banyak Sekarang Itu Kustan Banyak Menakut Dengan Hebat Dajjal Nanti Ketika Dajjal Begini Bahkan Dajjal 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 Terlalu Berlebihan Sampai Sampaikan Sampai Kita Berlindung Pada Allah Sudah Selesai Sudah Saya rasa Demikian Kemudian Setelah Itu Selesai Kan Kita Biasanya Salam Assalamualaikum Bila Kekanan Assalamualaikum Semoga Keselamatan Atas Kalian Semoga Kebahagiaan Atas Kalian Luar Biasa Artinya Assalamualaikum Warahmat Allah Dan Kasih Saya Allah Wabarakatuh Dan Keberkahan Allah Atas Siapa Atas Kalian Sing Teng 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Meskipun Ada Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum H.P.T.Muhamadiyah Memilih Yang lengkap Karena Ini Terkait Dengan Doa Kita Kepada Saudara Kita Kok Teng 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 H.P.Muamadiyah Dengan H.P.T.Muhamadiyah Salam Kanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ketulusan Mendoakan Semua Saudara Saudara Kita Agar Dipenuhi Keselamatan Allah Dipenuhi Kebahagiaan Allah Diberi Kasih Sayin Allah Diberi Keberikan Allah Dalam Hidup Kiri Itu Begitu Assalamualaikum Warahmatullahi Artinya Apa Gini Salah Jantra Enek Misalnya Kan Ada Ada bang sajin Kan kita gak tau Kalau kita ada sholat sendiri itu Kadang-kadang ada yang ikut kita Menjadi makmum kita Maka ya tetap semangat doakan mereka Atau pas kita selalu berjamaah Di masjid Bisa jadi bang sajin yang ikut hadir juga banyak Wallah alhamdulillah Maka kita juga mendoakan Kebaikan buat mereka Kadang kita mikirnya sodara ini gurumen umsodo Iya Saudara seiman itu gurumen umsodo Padahal saudara kita yang seiman bang sajin Itu juga banyak sekali Ngerti ini adikur jin Ngerti ini adikur jin Ngerti ini iye kadang-kadang Kita Tawarkan bahwa Islam itu rahmatan ilham alamin Kepada seluruh Makhluknya Allah kita itu berkasih Saya Saya rasa Afsus salam bainakun itu bermakna Kita menebarkan kebahagiaan Kepada seluruh Umat manusia Kepada seluruh Makhluk ciptaan Allah Seluruh loh ya Jadi termasuk itu Yohewan Termasuk Tungguhan Itu harus mendapatkan Kasih sayang Kita Sebagai Kholifah Saya rasa Saya rasa demikian Anak-anakku semua yang berahmati Allah Nanti kalau ada beberapa yang terlewat Mungkin bisa Ditanyakan di lain Kesempatan Komentar Komentar-komentar bisa nanti Kalau perlu kita jawab Insya Allah juga Kita jawab Terima kasih sekali Mbak Fauzi Begitu tadi ya Anak-anak sekalian Mengenai Makna Bacaan sholat Dari Takbiratul ikhram Sampai dengan Salam Sangat luar biasa Sekali Baik Sebelum kita tutup Ini ya Pak Fauzi Mungkin bisa Memberikan Closing statement Biar lebih semangat Anak-anak yang diramati Allah Di antara kalian mungkin ada yang sudah Sholat dengan semangat Mungkin di antara kalian juga ada yang Sholatnya masih bolong-bolong Sholatnya masih dipaksa Yang pertama Ucapkan Alhamdulillah dulu Artinya apa? Setidaknya kita pernah ditakdir Allah Untuk melaksanakan sholat Setelah itu Kalau kita ditakdir Allah Sholat bersyukur Insya Allah Allah tambah Ini mati Seisoknya sholatnya kecebolong Kita tuh Ya Allah Aku dengin ini Ya Allah Tapi Alhamdulillah Ya Allah Dengan takdir Nanti sholat Meskipun asari Misalnya Ketepet Nanti insya Allah Allah akan tunjukkan terus Yang penting Setiap sholat kita disyukuri Kita bersolat Alhamdulillah 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 Terus 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 Berdikir dengan Hamdallah Termasuk Dikir yang penuh dengan kesyukuran Maka itu tadi Ini pahamu siya Quran surat Ibrahim Ayat 7 Ini penting Ini penting Jadi adiwik Bolog 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 Yang penting Didantani terus Oh Itu langsung Ketok saja Menderita Terus Kesengajaan Yang penting gitu ya Nah closing statementnya Bapak Aussie Syukurilah ketika kita pernah ditakdir oleh Allah Melakukan kebaikan Melaksanakan sholat Maka setelah itu Bermohonlah kepada Allah Agar kita diberi kekuatan Untuk meningkatkan kualitas Ibadah kita Kualitas sholat kita kepada Allah Semoga diberi istiqomah Dalam melaksanakan sholat Dan semoga diberi kenikmatan Dalam melaksanakan sholat Akhirnya menimbulkan Kerinduan untuk melaksanakan Sholat Sholat menjadi sebuah kebutuhan Bukan sekedar Beban dan kewajiban Saya rasa demikian Semoga bermanfaat yang Bapak Aussie sampaikan Itu Bapak Aussie Terima kasih banyak Bapak Aussie Baik anak-anak semuanya Sekarang kita ada di sesi akhirnya Tadi yang disampaikan Bapak Aussie Silahkan diingat-ingat dan juga Di resaping ya Di dalam hati kita Kita renungi bahwasannya Tidak hanya Sekedar sholat Hanya sholat Hanya untuk memenuhi kewajiban kita Jadikanlah itu sebagai Kebutuhan kita Bahkan Sampai Kepada Dan semoga kita semuanya Allah berikan keistikomahan Di dalam setiap sholat kita Supaya Selalu bisa khusuk Karena kita tidak bisa khusuk Tanpa pertolongan Allah juga Ya mungkin itu Kajian kita pada kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Dan Allah Barokahi kita semuanya Mari kita tutup dengan Bajahan gelap bersama-sama Alhamdulillah Ya Rabbil Alhamdulillah Dari Bu Ahif sekian Kurang lebih nyaman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton